Halo sahabat sapi bagus, jumpa lagi di channel sapi bagus tv, inspirasi dunia sapi. Gimana kabarnya hari ini? Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Hari ini aku mau cerita tentang ranch terbesar di Kalimantan. Hayo, warga Kalimantan pasti tau nih dimana. Yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel sapi bagus tv ya. Yuk kita lanjut deh. Selama ini, pemeliharaan sapi di Indonesia banyak dilakukan menggunakan sistem ranch yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena di daerah sana memungkinkan adanya padang penggembalaan yang luas sehingga peternak terbiasa menggembalakan sapi-sapinya ini. Model pemeliharaan seperti ini cukup efisien untuk menghasilkan bibit dan bakalan sapi. Karena proses breeding dilakukan dengan mengandalkan pakan rumput atau hijauan. Berbeda dengan tempat lain seperti dari daerah Kalimantan. Terkenal memiliki tanah yang subur dan banyak perkebunan sawit yang berskala besar dengan ribuan hektar pohon sawit. Para peternak di sana banyak mengembalakan sapi-sapinya di perkebunan sawit tersebut. Sapi-sapi dan perkebunan sawit menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Dimana sapi-sapi bebas memakan rumput-rumput dan gulma yang tumbuh di sekitar kebun sawit. Mereka juga mendapatkan pakan tambahan berupa pelepas sawit hasil pemangkasan. Dan limbah dari industri sawit seperti bungkil sawit dan lain sebagainya. Perkebunan sawit juga mendapatkan keuntungan dari keberadaan sapi-sapi tersebut. Kotoran sapi yang dihasilkan bisa menjadi pupuk untuk membantu pertumbuhan pohon-pohon kelapa sawit. Selain itu, keberadaan populasi sapi juga menyebabkan pengurangan biaya penggunaan herbicida bagi perkebunan sawit. Cara ini dinilai cukup efisien karena peternak di sana fokus pada proses pembibitan atau pengembang biakan, bukan pengembangan sapi. Dalam pembibitan, sapi-sapi cukup diberi pakan rumput hijauan dan diberi vitamin. Ranch terbesar di Provinsi Kalimantan adalah Sukamara dan Sulung Ranch yang dibangun oleh Bapak Haji Abdul Rashid dan berlokasi di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Ketawa Dengen Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. PT Sulung Ranch ini dibangun dengan tujuan menghasilkan bakalan sapi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Pulau Kalimantan, serta mendukung suasembada daging sapi di Indonesia. Ranch ini menerapkan sistem peternakan yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit milik PT Sawit Sumbermas Sarana TBK yang sama-sama merupakan anak perusahaan dari Citra Borneo Indah Group. Sampai saat ini, populasi sapi yang dipelihara sudah mencapai kurang lebih 10.000 ekor dengan jenis sapi Bali dan Brahman Kros. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya populasi sapi ini kian banyak dan tidak sebanding dengan lahan perkebunan yang tersedia. Maka dari itu, sebagian dari sapi-sapi tersebut dipindahkan secara berkala ke PT Prima Nusantara Abadi Kobar yang berlokasi di Kecamatan Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan lahan marginal seluas 20.000 hektare, PT Prima Nusantara Abadi Kobar mengembangkan pembibitan sapi melalui kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk peternakan sapi. Lahan yang sudah mati tersebut berhasil disulap menjadi padang pengembalaan yang sangat luas dan dijadikan sebagai peternakan sapi. Mereka tetap fokus dalam bidang pengembang biakan. Sapi-sapi ini dikembangkan dan akan dijual di Pulau Kalimantan dan sebagian lagi akan diperjual belikan ke beberapa pulau di luar Kalimantan. Populasi sapi di sana dipirkirakan 1 banding 20 antara sapi jantan dan juga betina. Satu sapi jantan akan mengawini 20 sapi betina untuk melakukan proses pembiakan. Sapi Bagus Val menyediakan molasses dalam berbagai ukuran. Kemasan jirigen mulai dari 10 hingga 25 kg, drum 200 kg, dan curah yang diangkut ruk tangki mulai dari 10 hingga 30 ton. Untuk sahabat yang butuh molasses, bisa banget nih hubungi kontak person berikut ini ya. Wah, warga Kalimantan mana nih suaranya? Untuk sahabat-sahabat di luar Kalimantan, semoga diberi kesempatan untuk mengunjungi lunch ini ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi peternak. Salam, Sampai Bagus. Terima kasih telah menonton!